Terima kasih telah menonton 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 berkembang sejauh ini menurut Anda memang apakah itu sepihak begitu? Atau ini memang harus sudah ada kontrol lebih ketat harus sudah ada tindakan lebih jauh dari pemerintah untuk memastikan tidak menjadi bola liar? Mbak, terorisme itu kan kita sempatkan sebagai extraordinary crime ya sebagai kejahatan yang luar biasa sebagai kejahatan yang luar biasa tidak bisa diatasi dengan biasa-biasa saja tentu harus dilakukan dengan upaya-upaya yang luar biasa, makanya kita punya undang-undang khusus, undang-undang lima yang tadi disampaikan oleh Pak Nasir Abbas saya kira oleh Pak Nasir Jamil jadi memang kita harus menyeimbangkan antara kebebasan di satu sisi soal hasil semanusia, tapi kita juga harus memberikan perlindungan rasa aman kepada masyarakat dan apa yang dilakukan oleh pemerintah, semuanya saya kira transparan organ-organ yang diberikan kewenangan untuk memberikan pengawasan terutama DPR saya kira juga DPR mempunyai kewenangan untuk memberikan pengawasan jadi menurut saya kita perlu hati-hati disitu, jangan sampai apa yang kita lakukan seolah-olah membelokkan berbagai macam isu terorisme itu kemudian kita terjatuh pada permakluman, bahkan menolak bahwa terorisme itu tidak ada, bahwa terorisme itu adalah bikinan C, A, C, B, dan sebagainya yang menurut saya dalam situasi seperti sekarang ini pikiran-pikiran seperti itu menurut saya harus dijauhkan karena itu bisa melemahkan upaya untuk perang melawan terorisme baik, kita akan kembali setelah pariwara tetap di Mata Najwa selamat menikmati